Halo Sobat Hipster, senang sekali kembali bersama Gaje, kita masih asik main Hearthstone di Hipster Gaming Jakarta. Ini audio levelnya saya masih agak ini ya, sebentar tadi agak kencangan, mudah-mudahan sekarang pas. Yang episode lalu kayaknya saya di posisi pas recording-nya itu agak terlalu deket ke device-nya mungkin ya, jadi suaranya agak pecah gitu mudah-mudahan sekarang saya coba yang normal-normal saja ya, ini posisi badannya. Anyway Sobat Hipster, ini ada quest baru ya, ini yang biasa sih yang regular ya, kalau main warrior atau rogue atau warlock. Saya sudah main 3 games, akan dapat koin 60 perak, bukan perak ya, gold ya. Dan battlegrounds saya masih belum sentuh, tapi Sobat Hipster, hari ini atau kemarin ya, hari ini pada saat recording ini ada update besar kayaknya ya. Karena pas di run game ini, di prompt ya dari gamenya, minta install baru. Dan itu install baru kayaknya hitungannya agak-agak install ulang ya, karena dari tarik dari playstore ya, yang berapa itu, yang 30 sekian megabyte. Dan setelah itu, sudah di run gamenya, itu masih dia menarik konten lagi ya, dari server ya, yang 200 megabyte lebih. Jadi sebetulnya bisa dibilang install ulang, dan install besar kayaknya itu kita lihat sama-sama aja. Tapi saya mau social sedikit, ini saya belum main tapi saya sudah lihat ya, dan ini mengecewakan Sobat Hipster. Mereka kadang-kadang begini, apa ini hitungannya season baru, bagaimana? Di sini ada sistem season nggak ya? Kenapa saya kecewa Sobat Hipster? Karena, nah ini coba lihat, di sebelah kanan ini, ini jadi decknya ini pada ngurang. Jadi pada saat saya buka itu, dan ini artinya apa? Kalau lihat di, itu di, itu ada, label ada tag merah-merah gitu aja, itu aja udah kelihatan kan? Kartunya yang tadinya full 30 gitu, udah pada berkurang gitu. Dan ini, gacuan saya, si Priest ini, mengecewakan Sobat Hipster. Ini, ini dibuang, light bomb ini dibuang. Ini andalan saya, ini, ini buat, ini, ini AOE banget, ini buat krak kontrolnya bagus banget, dan cuma 2 kartu gitu. Ini dibuang, sama Blizzard. Are you kidding me? Dan ini fall jeans, saya juga sering pakai. Ini, hmm, karena kurang, kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan, eh, itu gradingnya itu. Saya nebaknya, biasanya kalau yang minion yang pakai nama ya, maksudnya dia karakter dari lore-nya mungkin ya. Memang karakter di dalam universe-nya ya. Jadi bukan just some minion gitu, tapi memang ada karakter ini namanya fall jeans. Ini oke banget gitu loh. Ini skill-nya itu pada saat dipasang di meja itu, taruhlah mereka sudah lagi gencar-gencarnya ya. Pemain lawan itu ditaruh tank gitu, ada yang health-nya berapa gitu, sekian belas. Taruh si ini satu, langsung comat HP-nya. Ini oke banget nih. Dan ini dibuang gitu loh. Saya sebetulnya kesel. Kesel. Dan, ya, bukan cuma price ya. Saya cuma mau curhat di situnya aja. Dan lagi, kenapa, eh, nah ini. Saya belum mau ganti ya, karena saya, eh, saya belum make up my mind gitu ya. Saya belum tahu, saya belum lihat lagi. Nah, kita mau main, eh, lanjutin main itu ya. Yang tombs of terror ya. Masih kita lanjut saja. Yang challenge berikutnya ya. Ronde berikutnya. Dan ini yang lain juga. Ini deck yang lain yang saya belum santu. Ini juga pada ngilang ya. Ini kayak, kayak, eh, jangan lihat yang deck yang saya sudah custom ya. Lihat, ini yang lain-lain aja ini. Ini. Tapi ini yang price yang standar, ini malah nggak ada tulisannya. Berarti nggak dipapain. Hunter nggak dipapain. Hunter kayaknya saya belum pernah main. Ini warlock aja udah ada yang hilang. Saman, saya belum main, udah ada yang hilang. Yang atas, paladin, saya belum pernah main. Udah hilang. Warrior, Mage lagi. Tapi kayaknya yang hilang itu yang, saya nggak tahu. Coba kita lihat aja iseng-iseng ya. Ini mesh. Saya memang sudah custom sedikit sih decknya. Tapi kita lihat apa yang hilang. Ini dihilangkan. Ini. Aduh. Yang dihilangkan itu yang bagus-bagus gitu. Aduh. Tapi tadi tulisannya tiga. Kok yang hilang? Ini dua. Flame Walker satu. Terus yang di atas. Oh ini. Aduh. Ini lagi. Ini juga barang bagus. Sebelumnya kartunya semuanya bagus. Aduh. Ini kan bagus gitu loh. Ongkosnya cuma satu kristal gitu kan. Dan pada saat dipasang di meja itu. Dapat tambahan. Ini dianggap OP kali ya. Ini ya. Buku. Buku bawel ya. Babeling book. Hehehe. Hehehe. Nah tuh. Nggak nggak. Saya nggak tahu. Saya nggak mau pegang dulu ini. Saya. Sebetulnya. Kesul gitu. Semuanya setara. Kita langsung ke itu aja ya. Ke. Ke. Buka pack lagi nggak. Nggak. Nggak usah ya. Ini sudah 6 menit. Kita langsung ke. Campaign. Nah ini ada campaign baru ya. Sesudah. Update besar. Nah ini. Apa ini namanya. Galakrond's Awakening. Coming soon. Heroes and Villains clash in the skies above Dragon Blight. In this epic two sided story driven adventure. Ngomong-ngomong ini. Oh ini ya. Ini. Ini yang. Yang kalau dibaca di Facebook dan lain-lain itu ya. Ini yang. Eh. Descent of Dragons ya. Ini. Ini bukunya yang mesti. Eh. Kartu. Bundelnya tuh yang masih. Mesti dibeli pakai. Uang beneran ya. Nggak bisa beli pakai koin di sini ya. Coba kita lihat ya. Saya belum beli kartu lagi. Nah ini. Pre-purchase ini ya. Descent of Dragons pre-purchase. Ini kalau di klik. Apa. 60 packs. 60 packs and more. Nah harganya itu 739 ribu rupiah. Yang sebelahnya 100 pack. Lebih mahal lagi. Adakah yang mau main. Beli bundle dengan jumlah. Uang fiat gitu loh. Uang beneran. Sampai 1 juta sekian. Saya nggak tahu. Ada aja ya. Yang pasti bukan gaji. Hehehe. Hehehe. Single campaign. Sobat Hitler. Hehehe. Hehehe. Jadi ya gitulah. Hehehe. Hehehe. Sambung. Itu masih coming soon juga ya. Hehehe. 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 Ini ada lag-lag-laginya begini ya. Ini evil power. Eh sorry. Hero powernya. Ini. Ngomong-ngomong. Ada yang bisa di. Nggak bisa. Ini saya coba drag sebelah kiri. Nggak bisa. Nggak bisa di edit. Sebaik seter. Ini tulisan yang di bawah. Hehehe. Yang di bawah mark shotnya ini. Ini saya nggak tahu nih. Bosses defeated as mage rogue. 2. Ya memang kita sudah selesaikan 2 challenge ya. Dan ini decknya nggak bisa di update. Ya nggak apa-apa juga. Ini saya seneng ya. Ini yang. Di video lalu. Saya baru nggak gitu loh. Kalau efeknya itu adalah. Setiap minion yang dipasang di meja. Akan langsung. Di. Langsung jadi perisai gitu ya. Langsung dapet taunt. Dan HPnya plus 1 semua gitu. Ini buat main defense. Emang saya main minion. Masih kebiasaan main. Pokoknya nggak bisa hidup tempat taunt gitu aja dah. Gak tahu ini ya. Gak tahu jadi berapa lama. Kita langsung coba aja ya. It's. Sobat islam. Tombs of Terror ya. Challenge nomor 3. Scarab Wrangling. Sekali dua kali pernah kayak begini ya. Ada di option nggak sih. Master volume. Ini jangan-jangan bug. Karena habis update besar ya. Saya belum. Padahal saya nggak ganggu settingnya segala. Saya nggak tahu. Eh. Jangan-jangan pencet. Consit. Jangan salah pencet. Kartu yang kosnya 1, 2, 2. Ada Kilver. Ada Primordial Glyph. Yang dari itu ya. Dari bundle yang baru kita unlock ya. Di challenge nomor 2 sebelumnya. Ada si ini. Eh. Eh. Wess. Jangan. Kita pakai aja. Pirate. Nanti aja. Pokoknya kartu kecil. Boleh. Kita langsung jalan nanti ya. Nah. Titanic ringnya. Tiff. Ini. Ya. Ini selalu ya. Di awal-awal ronde. Awal challenge-nya selalu begitu. Ini belum ada yang bisa jalan. Ini apa ini. Ini Saril juga yang kita. Kita ini ya. Yang kita unlock. Di challenge nomor 2 sebelumnya. Ini belum ada yang bisa jalan. Eh. Ya. Voice over-nya kenapa mati. Saya enggak tahu ya. Sebaiknya. Saya belum sentuh settingnya. Dan saya. Itu bukan salah saya gitu. I want you. Lucky. Coba kita lihat. Lucky itu bentuknya kayak apa. Loh. Belum ada yang dia mainkan. Aduh. Ini spell semua nih. Nggak lucu. Eh. Rush. Rush. Ini aja dah. Ongkosnya 0. Medivh. Valet. Oh. Ini balet kayak itu ya. Kalau di mole-mole gitu ya. Battle Cry. If you control a secret, I deal 3 damage. Ini minion. Tapi kartu kita kayaknya nggak ada yang secret ya. Jadi dia nggak dapat bonusnya ya. Kalau dapat dia. Pada saat mulai itu startnya akan jadi 5-4 ya. Main nggak? Main nggak? Angkosnya 0 loh. Main aja deh. Beripada-beripada gitu ya. Oke. Oke. Dapat taunt. Faceless Lucky. Here Lucky Lucky. Ini pirate bukan? Bukan. Bukan. Elemental. Your next spell this turn. Battle Cry. Oh. Tapi Battle Cry. Berarti untuk satu putaran itu aja tadi. Karena dia nggak. Dia nggak pakai spell. Nyerang saya. Berarti udah nggak ada bonusnya ya. Ini apa ini? Summon Random 2 Cosminion. Oh. Dia sudah summon. Berarti udah ya. Oke. You're the pirate. Gak ada suara itunya juga ya. Suara-suara penonton gitu ya. Kalau di. Wits. Apa dia? Nah. Kayak begini. Ini kan sudah ada pirate. Kalau taruh si ini. Eh. Harusnya dia nambah plus one plus one si ini ya. Harusnya loh. Eh. Coba. Nah. Benar ya. Eh. Eh. Jadi. Tiga. Ini dua. Eh. Ini langsung bisa jalan ya. Oh. Rush. Rush semua bisa buat communion ya. Gak apa-apa. Yang penting itu dibasihin dulu ya. Jadi ini dua. Tiga. Oh. Eh. Baru. Balik ya. Itu ya. Suara. Efek suaranya ya. Oh. Tapi yang ini. Yang hero nya belum. Belum ada suaranya. Tinggal sebelas. Si. Maru. Kita main kejar menang dulu ya. Battle crime. Ini. 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 Kartu baru. Ini. Kita sudah main ya. Di episode sebelumnya. Ini. Discover a spell. Ini boleh juga ya. Nambah satu spell. Dan ongkos jalan nya nanti dipangkas. Dua kristal. Kalau saya jalan ini tanggung. Tapi dia punya summon. Eh. Dapat kartu baru. Coba main aja ya. Sebentar ya. Eh. Wah. Gap apa ini. Give a Minim plus 3 attack. Briar Thorn Toxin. Tapi ini. Enggak ada poisonous. Poisonous nya. Poisonous nya. Yang hebat. Minion yang punya. Property poisonous itu. Kalau di attack. Yang attack itu. Langsung destroy gitu. Kecuali hero ya. Hero lawan ya. Mau damage nya berapa pun. Walaupun dia tewas. Tapi. Kalau. Si hero. Eh. Minion yang punya poisonous itu. Kalau disenggol itu. Yang nyenggol itu. Langsung destroy gitu. Itu. Saya pikir. Tentu saja. Kita bisa kenakan. Kemana saja ya. Yang HP nya. Paling. Masih. Paling tinggi lah ya. Supaya lebih awet. Ini aja. Udah. Habis gitu. Habis nggak. Dua. Saya udah nggak. Nggak bisa jalan. Ini. Tiga. Habis. Satu world. Tenggol. Seba. S Landis. Dua. Test master. Tenggol. Ini Senggol. Esosik. Setuji. Bisa tenggol sulit. Tenggol. Tenggol. bukan set yang 3 kartu gitu ya ada Hearthstone ternyata ada kartunya juga namanya Hearthstone start of game draw this escape to the tavern and remove this from your adventure deck gak ngerti saya escape to the tavern tavern set itu apa maksudnya ada mekanisme ini ada yang saya belum mengerti ini mekanismenya saya gak tau apakah kartu yang cuma buat nge troll gitu doang buat bercanda gitu saya gak tau yang tengah itu ada Gnome Bleach Raider deal 10 damage also deal 10 damage to the plague lord when you fight it ada plague lord ya khusus untuk satu minim kayaknya minimnya parah gitu ya kayaknya oke ini angkosnya 2 kristal yang disebelah paling kanan itu angkos 5 kristal stone fox stadio choose a minion and add 2 copies of it to your hand ini mainannya summon ya yang paling kanan ya kayaknya boleh tapi kartu kartu gede ya angkos jalannya 5 kristal gimana sobat setara kalau sobat setara pilih yang mana yang paling membingungkan ini yang sebelah kiri ya saya gak tau itu apa kartu yang kayak buat bercanda dan fungsinya apa gitu saya kalau baca deskripsinya aja terus terang saya gak ngerti ya kalau yang tengah ini yang pasti ini spell ya offensive ya tapi pelik lord ini kita gak tau musuhnya muncul di challenge nomor berapa gitu ini paling paling gak macem-macem sih ini sih ya cuma dia memang ongkosnya agak gede gitu ya 5 oh masih baru dapat lagi jadi yang tadi itu bonus ya oke ini dari sebelah kiri kita ada max ada summoning frenzy ada heroically heroically empowered kita lihat dari sebelah kiri ya mag warper ongkosnya 2 kristal statnya 2-3 yo max cost one less ini mainnya mecha-mecha ini ya ini ongkosnya 2 kristal snow chugger freeze any character damage by this minion oke jadi ini kalau menyerang ataupun diserang atau bahkan hero lawan diserang freeze gak ada efeknya sih ya yang selesai tau tapi kalau minion yang kena freeze putaran berikutnya dia gak akan bisa jalan jadi dipaksa untuk skip action ya untuk putaran berikutnya itu bagus freeze itu bonus yang bagus yang costnya 4 mechanical yeti oh ini yeti tapi versi mecha gitu ya pada saat tewasnya itu give each player a spare part spare part ini bagian dari mekanisme kelas max ya saya belum tau saya belum pernah main spare part itu kayak apa dan ini masing-masing dapat 2 kenapa si musuh juga dikasih gitu ya agak agak enggak ini ya agak enggak demen saya ini ini card guard ini yang di mini bundle yang sebelumnya sudah pernah nongol ya your cards that summon minions summon twice as many sebetulnya bagus ini jadi jadi yang tadinya summon 1 1 minion 1 lucky gitu malah summon 2 biji gitu molten reflection wow ongkosnya 4 crystal ini spell ya choose a friendly minion summon a copy of it jadi specialnya dimana cuma nge-clone doang ya ongkosnya 4 crystal not bad sih lah ya oh dapet 2 kartu oke seperti itu jadi ini 1 minion ya ini statnya 2-2 yang paling sebelah kanan ini main main kartu gede ya ini dalaran oh ini dalaran aspirant 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 inspire ini kita lihat tooltipnya yang disebelah kanan inspire does something after you use your hero power jadi ini kartu ditaruh di meja dulu baru hero kita ngapain mau nge-attack mau nge-heal gitu ya pada saat inspire itu gain spell damage plus 1 oh jadi kebalik ya spell damage nya itu baru akan benefit di pada saat kita oh enggak enggak beda-beda spell damage ini ditambahkan ke kartu yang tipenya spell hero power itu enggak termasuk spell damage kayaknya enggak benefit dari spell damage ini yang kadang-kadang saya sendiri masih rancu sebaikster ini oke statnya 35 ongkos jalannya 4 crystal ini saya sudah punya ya di deck yang saya main beneran ini sudah ini mag walaupun dia kategori kelas mag tapi ini dia kalau enggak salah ini kelasnya neutral ini bisa dimainkan oleh semua hero ya tidak terpaku dengan match atau rock saja clockwork automaton double the damage and healing of your hero power ini oke sih ya karena si rino jackson ini dia punya skillnya hero power nya rock ya hero power nya rock jadi yang tadi itu yang attack kalau dia menembakin hadoken itu yang kalau dapat bonus combo damage nya 2 point kalau si ini ada di meja akan digandakan jadi damage nya satu kali menembak hadoken itu akan harusnya jadi 4 point damage nya ini saya belum pernah lihat ini tipe beast ongkos nya 7 crystal jang alai oh alai juga ya the dragonhawk alai tapi naga battle cry if your hero power dealt 8 damage this game summon ragnaros the fire lord ini kalau gak salah sempat ditawarin ya di di mini bundle yang sebelumnya atau saya gak tau saya keseringan lihat kartu naga gini karena yang saya main pvp kalau saya pakai priest itu saya kan pakai telur naga gitu kan dan itu naga yang spawn dari telur saya itu serba random dan ganti-ganti gitu ya satu game ini dapat naganya itu yang lain kali jarang saya dapat naga yang dua kali saya kayaknya cuma ada satu atau dua naga yang saya sempat main lebih dari satu kali jadi apa ini ini kartu kecil ini mainannya mecha-mecha ini ada freeze kayaknya oke oke ya das retel ini saya gak begitu demen ini choose a friendly minion choose a friendly minion ini apakah yang sudah dimainkan di meja atau yang masih dipegang di hand gak ditulis kayaknya yang sudah di meja kayaknya ini mainannya summon clockwork 5 ini kartu gede ini untung masih bisa view deck disini ya ini kalau kita lihat ini yang ongkos yang ongkos satu ini ada tiga kartu yang nol kita gak usah hitung lah ya karena toh nol gitu ya yang ongkos dua itu ada satu dua tiga empat ini kenapa hitungnya mesti mana lima enam tujuh tiga tujuh ingetin ya tujuh ya ini jadi ngitung-ngitung begini satu dua tiga satu dua tiga satu dua satu dua satu dua tiga yang dua crystal yang saya pegang paling banyak untuk sekarang ya jadi masih di dominasi mayoritas kartu kecil kayaknya kita bisa ambil yang ini deh yang paling kanan gak apa-apa ya nambahin populasinya sedikit ini toh bagus walaupun memang ongkos jalannya tujuh gitu ya tapi ini bagus bagus sekali juga enggak sih statnya cuma empat-empat untuk ukuran minion seharga tujuh kristal tapi battle kerennya oke gitu kerennya cuma tetap harus mesti nunggu ya nah itu gimana cara dihitungnya mesti diingat ya bahwa kalau dengan hero power saya itu hadokennya sudah mengenakan minimal delapan point damage empat boleh kali ya buat jaga-jaga toh kita tadi kartunya masih yang di bawah lima point semua saya ambil aja ya yang sebelah kanan ya aha a little in i can recruit apa tadi deh friendly encounter bazar bob enter tavern oh ini yang tadi disebut tavern itu ya bisa belanja apa gimana ini mekanisme yang saya belum tau sama sekali sebentar bazar bob the friendliest face you could hope to meet in a plague ridden desert ini mestinya bukan combat ya karena tulisan tombolnya yang disebelah kanan bawah itu enter tavern gitu loh tapi baiklah sobat easter ini misteri yang kita simpan saja ya untuk video gameplay berikutnya bagi sobat easter yang pertama kali nongkrong disini monggo di subscribe jangan malu-malu kita masih akan terus main hearthstone oke untuk episode sekarang challenge nomor 3 kita cukupkan videonya sampai disini dulu terima kasih sudah nonton main bareng gaje sampai disini dulu sobat easter dan salam hipster selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati